Diduga hilang kendali sebuah motor gede atau mogi yang terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Kota Bajar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengendara hanya langsung luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan benis. Diduga hilang kendali sebuah motor gede yang berjalan dari arah Ciamis menuju pengendaran. Terjun bebas ke sebuah jurang sedalam 20 meter di Jalan Brikjen M. Isa, Kota Bajar, Rebu Pagi. Warga yang ada di lokasi langsung membantu mengevakuasi korban beserta kendaraan milik korban. Menurut kesaksian warga, Moge yang dikendarai oleh korban bernama Ari melaju kencang dari arah Ciamis. Akibat jalan yang licin, pengendara tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan berakhir masuk ke jurang. Terlihat motor korban rusak berat akibat jatuh dari ketinggian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka-luka. Wakapol Res Banjar, Kompol Dhani Prasetya mengatakan, kecelakaan tunggal ini bermula ketika pengendara melaju dari arah Ciamis menuju pengendaran. Diduga akibat jalanan licin, sehingga tergelincir pengendara hilang kendali. Korban selamat dan hanya motor yang terjun ke jurang sedalam 20 meter. Korban alami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Informasi dari masyarakat, ada kecelakaan, seri kategori lakar tunggal. Ini belokan licin, jadi pada saat berbelok sebenarnya tergelincir masuk ke dalam. Masuk? Ada di bawah. 20 meteran ya? Kita masih dalam ini, alhamdulillah tadi tidak ada korban ya. Jadi yang bersambutan pengendarannya. Itu punya luka dalam. Luka dalam ya? Di bawah ke rumah sakit. Jadi dari arah Ciamis, rencana mungkin ke pengendaran. Kasus lakar tunggal ini menjadi tontonan warga dan pengguna jalan, sehingga arus lalin dari arah Jawa Tengah dan sebaliknya sempat melamban. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.